Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana antara artis yang mencabar nafsu saya adalah Ceta Kata David Tio. Penerbit terkenal Datu David Tio mengakui pernah berdepan kesukaran untuk berdepan dengan Rosita Cekwan kerana kecantikan pelakon itu. Memetik kutusan online, David berkata Rosita atau lebih mesra di Sapa Cekta mempunyai kecantikan tersendiri dan bukan mudah untuk bertentang mata. Istiqomah dalam berhijab memang susah tapi Tuhan pasti dengar hati kita, kata David Tio. Antara artis yang mencabar nafsu saya adalah Rosita Cekwan, tapi bukannya dia goda saya cuma bagi saya dia sangat cantik, buluh matanya menggoda. Kami pernah bekerja sama dalam sebuah film di mana dia lakonkan 17 babak kesemuanya, memang sukar untuk berurusan dengannya karena dia terlalu cantik. Membuatkan saya terpaksa mengalih pendangan ke arah lain agar tidak bertentang mata dengannya. Dalam pada itu, David mengakui pernah berdepan pengalaman digoda sepanjang berkecimpung dalam industri seni, namun berjaya menepis dogaan tersebut. Sepanjang menjadi penerbit, saya tak pernah digosipkan berskandal dengan mana-mana pelakon wanita. Memang saya pernah digoda tapi saya berjaya tepis, kata beliau. Itu setiap hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!